Nah sekarang dari keberagaman itu Bapak Ibu makanya perlu kemudian kita melakukan asesmen diagnostik. Diagnostik atau yang kemudian saat ini kita sering kenal dengan asesmen awal Bapak Ibu. Beberapa kesempatan kemarin, tahun kemarin kebetulan kami melakukan monitoring, monitoring evaluasi di beberapa sekolah. Kami ditugaskan di Seragen, di Pangkal Pinang dan juga kebetulan kami juga kemarin ke Makassar. Dan juga di beberapa tempat yang kami temui kami juga lakukan mapping gitu lah. Kaitan dengan kurikulum merdeka ataupun tentang lainnya. Yang memang perlu kita kuatkan secara bersama ya tentang bagaimana asesmen diagnostik itu dipahami dan kemudian dilakukan di dalam satuan pendidikan. Karena kadangkala itu masih kemudian kurang lah, kurang-kurang terlihat itu. Makanya kita perlu belajar bersama lagi. Kalau kita lihat dari asesmen diagnostik ataupun asesmen awal pembelajaran, Bapak Ibu, itu kan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dan hasilnya digunakan untuk merancang belajaran yang sesuai dengan tahapan capaian peserta didik, Bapak Ibu. Ini awal ya, awal dilakukan. Untuk menutupi tadi, keberagaman tadi gitu ya. Kemudian pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, ataupun sebelum memulai lingkup materi. Ini bisa dilakukan lebih awal. Mungkin nanti ada sampai kayak ini ya, diagnostik yang kognitif sama non-kognitif ya. Kalau diagnostik yang non-kognitif, Bapak Ibu, inti poinnya kan sebenarnya kita paham tentang karakteristik anak gitu ya. Karakteristik anak itu katakan seandainya nih, Bapak Ibu itu kan mengajar di kelas 5, kata 5 SD gitu ya. Pada tahun awal tahun ajaran, pasti Bapak Ibu itu kan juga tidak, belum begitu mengenal siswa kan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu bisa bertanya kepada guru sebelumnya gitu. Tetapi kan secara umum kan kita belum mengenal. Pernyataan dari guru sebelumnya, ataupun berdasarkan dari rapot tahun sebelumnya, itu hanya sebagai data awal saja, Bapak Ibu. Tetapi kita tetap perlu kemudian mengidentifikasi lebih lanjut, Bapak Ibu. Berkaitan dengan karakteristiknya itu. Maka kalau berbicara tentang asesmen yang non-kognitif, itu dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Nanti berkaitan dengan teknis, berkaitan dengan cara, sekalian macam, kita akan pelajari di hari berikutnya, Bapak Ibu ya. Sekarang kita konsennya dulu aja. Terus, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satu pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif. Yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil, latar belakang keluarga, riwayat kesehatan, dan segala macam, Bapak Ibu ya. Jadi, ini Bapak Ibu. Konsepnya dari asesmen diagnostik itu, untuk mengetahui karakteristik anak, kebutuhan belajar anak, yang nanti akan digunakan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Karakteristiknya seperti apa? Jadi, saya sudah sebutkan berkaitan dengan keberagaman itu. Yang keberagaman itu akhirnya mewujudkan, ini Bapak Ibu tadi, ini, tantangan kita. Mana yang kemudian, ini yang tantangan kita. Jadi, setelah kita paham keberagaman itu, inilah tantangan kita, Bapak Ibu ya. Jadi, asesmen kita dilakukan itu. Kalau seandainya asesmen diagnostik ini, kalau cara tujuannya, Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, yang hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pelajar peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar bagian keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik dapat dibakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Maka biasanya, Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan asesmen awal ini atau asesmen diagnostik ini, biasanya kita akan melakukan itu hamil satu sebelum pembelajaran. Agar kita bisa mapping, memetakan mana yang kemudian mungkin butuh pendampingan khusus, mana yang kemudian dikelompokkan seperti apa segala macam itu tergantung dari hasil mapping kita, hamil satu, Bapak Ibu. Hasil mapping kita, hamil satu, akan mempengaruhi proses pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Nah itu, Bapak Ibu. Sekarang mengetahui dan merespon. Waktunya, oke. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu. Ini, Bapak Ibu. Jadi, kebutuhan belajar murid sebenarnya dibagi ke beberapa hal. Salah satunya adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar dimikirkan sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman ataupun keterampilan. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal, dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Artinya sebenarnya, Bapak Ibu, kalau dalam konteks kita berbicara tentang kognitif, Bapak Ibu, kita perlu untuk memetakan apakah murid ini itu sudah selesai dalam kemampuan prasarat yang ditentukan. Ataupun sudah mengetahui tentang hal yang nanti kita ajarkan. Contohnya begini, Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang perkalian. Bisa jadi di kelas Bapak Ibu itu ada yang sudah paham tentang perkalian. Bisa jadi ada yang sudah paham. Tetapi bisa jadi di kelas Bapak Ibu itu ada yang penjumlahan saja belum bisa. Nah, makanya kita petakan, Bapak Ibu. Kalau nanti edinya materinya tentang perkalian, harusnya kan penjumlahan kan sudah bisa, Bapak Ibu. Jadi, kita petakan mana yang sudah bisa perkalian, mana yang kemudian sudah bisa penjumlahan tapi perkalian belum bisa, mana yang penjumlahan belum bisa. Dan kalau saat kita sudah ketahui itu sebagai data awal kita untuk menentukan proses pembelajaran. Mungkin pada waktu di lembar kerja peserta didik, anak yang sudah bisa perkalian itu akan mendapatkan LKPD yang soalnya ataupun arahannya itu ya, petunjuknya itu bisa lebih ke high order thinking skill gitu. Tetapi kalau sehariannya dia belum bisa tentang perkalian tapi sudah bisa penjumlahan, mungkin dia akan mulai diawali dengan perkalian-perkalian yang lebih awal ataupun lebih dasar. Tapi kalau dia yang belum bisa penjumlahan, ya sudah dia belajar tentang penjumlahan terlebih dahulu. Karena dia belum siap belajar tentang perkalian. Maka ini yang perlu dilakukan Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran berkaitan dengan materi tertentu. Bagaimana kesiapan belajar murid? Ini tidak hanya tentang perkalian, Bapak Ibu ya. Tetapi semua mata pelajaran. Baik itu seni, baik itu olahraga, baik itu IPA, baik itu IPS, baik itu Bahasa Indonesia, ataupun yang lainnya juga. Dan bisa jadi di kelas Bapak Ibu itu ada 1-2 murid yang sudah bisa sesuatu sebelum Bapak Ibu ajarkan. Itu bisa jadi seperti itulah. Kita perlu kemudian memperhatikan hal-hal yang semacam itu, Bapak Ibu. Ini penting, Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat teori belajar, Bapak Ibu, belajar itu namanya perubahan perilaku. Artinya ada hal yang kemudian berubah. Kalau seandainya kita tidak memfasilitasi, anak yang kita memfasilitasi perkalian, tapi anak itu sudah perkalian. Dan kita tidak fasilitasi dengan tantangan yang lebih, dia akan bosan, Bapak Ibu. Dan ediknya mungkin malah jadi berbuat yang tidak kita harapkan. Maka kita tetap harus menyiapkan prasitas didik itu sesuai dengan kesiapan membaca mereka. Maka asesmen diakit itu menjadi perlu. Contohnya ini, Bapak Ibu. Kalau tentang membaca itu. Ada yang sudah membaca lancar, ada yang sudah dapat membaca, namun masih mengeja, ada yang belum berbuat membaca. Ini yang kemudian kita perlu petakan. Itu pun berlaku untuk TK, SD, SMP, SMA, yang berbeda hanya skup maternya saja. Tetapi pemetaan ini perlu. kalau seandainya tentang mungkin minat murid. Minat itu salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Maka kalau seandainya kita berbicara tentang asesmen diagnostik, ini kita juga perlu untuk mendeteksi awal minat murid. Minat murid itu bisa kita manfaatkan untuk mencari kecocokan antara minatnya dengan tujuan pembelajarannya. Bisa kita koneksi dengan materi pembelajaran, kita jembatkan di pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru, atau memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar lebih banyak. Artinya dari minat itu kita transformasi ke dalam tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Harap saja nanti kita perlu memetakan minat murid seperti apa dan nanti membantu perusahaan pelajaran selanjutnya. Itu baik-baiknya. Nah, kalau kita lihat minat itu kan ada banyak. Kalau dari Tom Linson, minat itu ada yang berupa seni. Seni pun nanti ada banyak. Ada yang menggunakan seni rupa, ada seni musik, ada yang kemana-mana. Ada yang literatur, ada yang puisi, perosa, ada yang teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, segala macam. Jalan-jalan, ada traveling, ada laraga, ada teater film, ada yang musik, segala macam. Jadi minat itu cukup banyak. Kita perlu mengetahui minat dari masing-masing anak. Kadang-kadang, kalau kita paham satu persatu anak mungkin minatnya apa, mungkin bisa jadi salah satu jembatan ketika dia ada kesulitan, kita bisa kemudian tingkatkan hasil belajarnya menggunakan minat ini. Oh, ternyata dia minatnya. Kita buka dengan minatnya dia itu. Terus ada moda ekspresi, ada lisan, terus ada rancang, ada abstrak. Dan ini perlu kemudian kita perlu memahami anak. Maka salah satu proses pembelajaran yang berhasil kalau kita tahu, paham karakteristik anak-anak yang ada di dalam kelas kita. Mungkin kan ada anak yang kemudian dia senang jalan-jalan gitu ya. Terus ada materi tentang deskripsi gitu. Kemudian kita bisa arahkan bahwa jalan-jalannya murid itu kemudian untuk ke arah deskripsi gitu ya. Deskripsinya yang bahasa Indonesia gitu. Atau mungkin dia senang musik gitu. Kemudian ada materi tentang apa ya, ya tentang gambar gitu. Mungkin kita arahkan aja dari musik itu kemudian diarahkan ke dalam proses menggambar. Ya jadi seperti itu. Jadi kita berupaya untuk mencocokkan peminatan dia untuk menjadi salah satu jembatan buat kita menyampaikan suatu pembelajaran kepada anak itu. Jadi minat itu perlu diketahui oleh guru juga. Sebagai data tambahan ya, bukan data utama. Data utamanya Bapak-Ibu itu ini Bapak-Ibu. Data utamanya Bapak-Ibu itu kesiapan belajaran murid itu harus. Kalau saya lihat tentang minat murid ini menjadi salah satu suplemen, tambahan. Ini profil belajaran murid juga ini sebagai suplemen ya. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan. Kan ada yang kemudian di suhu ruangan tertentu itu anak-anak itu mungkin dinginan atau apa-apa. Atau ada yang pengennya itu mungkin dingin. Bahkan ada yang pengennya panas selamanya nanti coba di... tingkat kebisingan, ada jumlah cahaya, dan segala macam. Mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin. Ada yang terlalu bising atau terlalu terang. Atau ada anak yang biasanya belajar itu menggunakan ini, ibu-ibu, headset gitu ya. Ada juga seperti itu. Atas belakang budaya, ada santai restruktur, ada pendiam, ekspresif, personal, impersonal, ataupun kejelasan majemuk. Ada yang visual, spasial, ada musikal, ada bodily, kondistratik, dan yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan profil bacaan murid, yang harapannya ini menjadi poin data tambahan kita untuk bagaimana membuat sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman gitu. Ini yang penting buat ibu. Kadang-kadang mungkin bisa jadi ada anak yang kemudian tidak terlalu suka dengan kebisingan gitu ya. Terlalu banyak bicara gitu. Maka mungkin jadi di tempat duduknya mungkin dibarengkan dengan anak yang kemudian pendiam. Selain semacam itu gitu ya. Jadi, data-data yang tadi dari kesiapan belajar, dari murid, dari apa, minatnya murid, dari pelajar ini akan berpengaruh pada proses pembelajarannya. Dan proses pembelajar itu yang menentukan siapa? Bapak-ibu guru. gitu ya. Dengan secara bijaksana untuk membuat itu. Ini miskonsepsi yang udah saya sampaikan tentang gaya belajar. Dulu pada waktu awal kurikulum Merdeka itu Bapak-ibu guru sangat kesulitan gitu ya. Apakah kemudian anak yang gak jahat gaya belajarnya visual dikelemahkan secara visual semua gitu. Gitu, Bapak-ibu ya. Dan ini miskonsepsinya. Mengabaikan bahwa ada beragam pendekatan dalam belajar. yang direkomendasikan itu kita harus menyadari bahwa ada banyak pendekatan dalam belajar. Jadi ada banyak pendekatan dalam belajar. Terus pembelajaran akan lebih fokus jika disesuaikan dengan gaya belajar murid. Dan oleh karena guru harus mengakomendasikan semua gaya belajar mulai saat mengajar. Dan yang perlu kita luruskan adalah tidak perlu. Guru perlu mengajar dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang beragam sebanyak mungkin untuk memberi ruang bagi berbagai preferensi belajar murid. Artinya tadi variasi pembelajaran. Makanya tadi saya sampaikan variasi pembelajaran. Karena mungkin bisa jadi itu gaya belajar itu tidak hanya tidak kemudian cuma satu ataupun bahkan kalau kita lihat dari teorinya itu masuk dalam teori yang sedu-science. Sedu-science itu yang secara kevalientenya masih dipertanyakan. Guru harus mengevaluasi gaya belajar siswa dan menggunakan informasi tersebut untuk mengkotak-kotakan murid. Jika ia adalah pembelajar visual maka ia hanya memberikan tugas sesuai dengan gaya belajar ini. Ini kita harus membantu murid ini yang betul ya yang harus membantu murid-murid mengembangkan kesedaran bagaimana seseorang belajar dan memahami pendekatan seperti apa yang cocok atau tidak cocok untuk mereka sebagai individu. Jadi tidak perlu kemudian katakan dia visual maka tugasnya itu visual tidak harus seperti itu. kalau nanti dia mungkin tugasnya berenang tidak mungkin dia akan secara visual harus praktekan. Mengasumsikan bahwa preferensi belajar murid akan sama dan konsisten di semua mata pelajaran topik dan waktu. Memahami bahwa kalau yang direkomendasikan memahami bahwa pembelajarannya efektif akan menggunakan berbagai macam strategi tergantung pada mata pelajaran kenyamanan siswa dengan topik atau ketambahan tertentu dan waktu tertentu. Jadi ini berkaitan dengan gaya belajar jadi poinnya itu dan harapannya yang penting melakukan variasi dan mengunggungkan nanti bisa berhasil. Ini tahapannya bisa di awal tahun pelajaran bisa di awal lingkup materi kalau awal tahun pelajaran bisa untuk yang asesmen non-kognitif mengetahui minat mengetahui karakteristik anak tentang sosial emosional dan lain-lainnya tapi kalau untuk yang lingkup materi bisa tentang kesiapan belajar tentang kognitifnya setiap pada lingkup materi baru kita perlu asesmen awal tentang kognitif untuk membantu kita memetakan mana yang sudah bisa mana yang belum bisa terima kasih